Ayo kita sudah mulai pertanyaan terhadap Prime versus PG Barak disini Yap nah dan dari tim The Prime Oh ada di terutama ada emasih ekstrim namun kita lebih satu main berhasil didapatkan The Prime hilang satu pemainnya duel terus dilakukan di sini dan juga dapat satu pemain yang hingga versus lima sekarang sing dan juga mezo yang harus tumbang dia walau permainan yet uh dapat satu pemain lagi Yap Oh bisa dibalas memang namun tersisa dua pemain disini sekumpul Yap dan juga Riggs enaun tuh siapa itu siap dan satu pemain langsung saja berhasil ditumbangkan Wow ekstrim ini enaun ini siapa nih non lupa kalau nggak salah Riggs salah satu pemain Oh aknaun ini sekumpul sing mezo riggs itu signer signer Iya signer bisa-bisanya pakai makanya Hei Riggs sudah ganti lagi Riggs tadinya sekirai dan kita lihat di sini naun dapat satu pemain dari tim PG2 bahkan ditumbangkan pep dan juga fax yang berhasil ditumbangkan dan renggung dari mesotik lagi diperlihatkan renggung yang luar biasa lihat juan tersesoran diri posisinya terlihat di sana info sudah dapat dan terkena headshot oleh naun kita sudah melihat akhirnya ini ini dia bocil galak memang ngeselin ya ini pep disini pakai apa deh 90-90 Wah harusnya pakai P90-90 bener B90 pep masih nah ini 90 barang basri Oke soalnya untuk di sini pro player nih yang bisa pakai P90 ini yang terlihat ini cuman pep sky dan juga bahasa sejauh ini ya sejauh ini sih iya iya ini sih iya kan King lew-king lew juga udah ganti dua NJW NJW pep sky empatis juan sama ekstrim NJW itu siapa yang fax nah 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 kita akan lihat sekarang 3 melawan 3 versus 3 sekarang ya namun ada dekat di sana dan fax berhasil ditumbangkan oleh mesot dengan dualnya juga versus dua sekarang mungkin set apalagi akan dilakukan cara biasa di sini namun posisinya terlihat tadi dan harus tumbang dari seorang Riggs sepertinya mezo tersisa seorang diri meso kita lihat di sini mencoba untuk melakukan rotasi dengan dualnya U2 udah abis sih kayaknya tapi masih ada RB nya eh kelihatan posisinya udah kelihatan nih nah nah oke tip manja wit hati-hati ini kalau misalnya ada bom sih better dilempar ya dari dari PG cuman kayaknya abis deh oke bomnya abis dulu masih ada sih waduh kita lihat P90 nih dari pep sedang terasa pep dan juga empe sis ya betul Oh mewasi ada namun terkena cukup deras rupanya hei dua bom sekaligus Oh terjepit nah berjepit dengan mezo dua bom yang dilesatkan itu sulit Pak sulit sekali sangat disulit Yap tadi di firing terus juga gitu orangnya enggak enggak deket sama sekali padahal karena masih sisa bom kan makanya tadi saya bilang kalau misalnya ada sisa bom better mending langsung dilempar aja dari PG ke arah site-a Yap dan sekarang coba untuk bermain setup lagi akan melakukan setup lagi napaknya Oh masih ya menggunakan P90 nya dari mister pep atau MRH pep kok mister pep dan kelihatan juga masih melakukan setup dari beberapa pemain tim PG barak maupun the prime 2-1 skor sementara kita akan lihat dari seorang pep pun masih mencoba untuk menahan terlebih dahulu tuh tetapnya bakalan kemana nih dari Oh Oh masih bisa menghindari perlu Oh bomnya dan selalu hilang sangat baik bahkan dua kill didapatkan oleh tim PG barak tiga melawan empat sekarang sing ada sekumpul dan juga Bridge yang tersisa dan langsung saya di predial habis dua kilang sangat baik dari tim the prime tiga melawan dua sekarang keadaannya membalik ada juan yang masih mencoba untuk menjaga besitnya mencoba untuk melakukan duel namun ada bom di sana tidak terdetek nampaknya langsung saya tumbang bisa pep seorang diri pep sky namun yang harus tumbang bagus oleh sing setapi yang dilakukan oleh the prime di sini yang berhasil menguasai besit dengan apa ya mungkin agak-agak sedikit berimbang sih di sini dia dimana kalau ada madu langsung ada racunnya di ronde berikutnya kita lihat juga mulai Oh satu kilang sangat baik bahkan dari tim PG barak menggunakan spam bomnya di depan JP rich yang habis tumbang tadi antisipasi serangan yang sangat baik tadi dari tim PG barak dua kil bahkan didapatkan dua tugas satu lebih tepatnya sing dan juga rich yang harus tumbang alasannya mulai masuk ini Apnaun mungkin saja signer karena signer tidak terlihat yang kita lihat sekarang mencoba untuk melakukan duel iya tiga versus empat sekarang diledak gantongnya menarik diri karena dia harus melakukan defense sempat pemain masih ada dari PG barak betul mungkin duel dekat akan dilakukan oleh seorang mesotik namun tidak jadi sepertinya Yap ini semuanya di luar hei mesonya ditumbangkan wani bisa dijepit posisinya jauh banget sih Oh kumpul-kumpul jauh banget kumpulnya jauh bakalan langsung bisa di devius dengan dengan sangat mudah dan tentunya langsung saja di headshot oleh pep mps-ps-ps mps-ps nih kalau kalian tahu cara mainnya Pak yang pakai mosnya tuh agak beda dengan player lainnya Kenapa beda dia pakenya satu jari jadi orang biasanya kan normalnya tuh kalian pakai dua jari ya klik kirinya itu pakai telunjuk klik kanan itu pakai jari tengah nah ini beda empasis kiri klik kiri klik kanan tuh pakai satu jari telunjuk Iya nah saya juga sama saya kalau ngeklik kiri pakai jidat kanan pakai jidat dan kita lihat disini set up lagi penyerangan dilakukan terjadi serangan yang sangat baik aku naun yang tadi berhasil mendapatkan satu kill ini masih penasaran aku berani cukup berani cukup berani dari seorang ekstrim yang melakukan attack tidak mungkin tidak di backup oleh temannya di depan sana melawan dua pemain dari depan yang ya kalau pun thread bertukar 111 tapi sayangnya tadi ekstrim harus tumbang secara gratis Yap tidak ada pertukaran sama sekali tuh sekali kita lihat dari juan heidu dilakukan dan backup yang cukup luar biasa dari seorang sekumpul di belakang dari mezo dan lagi-lagi ada PP yang masih menggunakan pilih intinya tapi 90-nya yep bermain cukup apik dari tim PG barak tiga poin sudah dapatkan oleh mereka betul dari pep kita lihat masih mengekir-ngekir manja Yap nah wah itu kekerannya biasa kepala tuh ini udah apalan banget apalan-apalannya banyak soalnya kalau dari top sendiri ya nah sudah terlihat satu pemain dan namun terkena headshot dengan sangat baik tadi menggunakan pindahnya dari seorang sekumpul tiga melawan dua orang seperti ada di sini yang pesisinya masih ada dimana mungkin yang pesis adalah salah satu aimstar dari tim pg barak sendiri di sini beredel betul banget dengan esnya 2010 dengan Renzi yang sangat jauh dan kalau dibilang dia mesin besar demikian besar banget udah ketahuan posisinya langsung saya diberi habis namun ada skill yang sangat baik dari Aknaun Oke satu melawan dua misalkan empatis seorang diri dari tim PG barak eibohnya dipasang berhasilkah mendapatkan klats dari empatis tuh empatis empatis oke empatis sudah melihat pembeda masih bisa bakal dipotong kah ye masih bisa dapat menghindari empatisnya kemudian kena kepala empatis empatis satu dua mungkin agak 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 kurang pede sih dari empatis sendiri yang sebenarnya tadi masih bisa duel cuman emang abis pelurunya Pak pelurunya abis dia langsung reload cuman Aknaunya langsung nyamperin pas udah tahu si empatisnya lagi reload Iya mungkin kalau misalnya dia mundur ke belakang bisa berlindung dibalik box dan mengulur waktu untuk melakukan reload gitu tapi karena tadi udah apa namanya kayak ngekill satu pemain deket yang ya tanggung lah kita duel aja langsung gitu betul sekali dan satu film sangat baik bahkan what ditukar sangat baik sekali dari mislapak itu muncul ya dari A dari A dari A Oh ini dia ini dari mitnya baru-baru mau muncul dan ada bom masih bisa dihindari namanya keduanya bakalan tumbang atau Oh masih bisa mengindahkan nggak kena sama sekali malah nggak kena sama sekali dan mungkin set up karabesai lebih dari seorang ekstrim yang lagi-lagi melakukan pressing dari arah jika Yap betul sekali hit lempar satu bom menuju ke arah site dua bom set up akan dilakukan disini satu sudah lewat nomor ada peluru untuk karena naun disana bisa dihindari dan kita lihat seorang riks dengan dengan pindahnya berhasil satu pemain namun ditukar saja oleh ekstrim Yap mendapatkan naun disana mencoba karabesai lagi sepertinya dari seorang riks Oh mengintip-ngintip dulu ngeker ngeker dulu sedikit pun mengetahui ada P90 nya dari pepep yang bakalan mengincar kepala demi kepala namun kalau misalnya memang kumpul Oh ini dua rival sih ini bisa aja kemenangan untuk tim The Prime yang dimana ini dua rivalnya itu benar-benar sangat baik sekalian sudah terlihat sekumpul pakai pindah tesi bahaya asli Yap dan kita lihat dari riks dan juga sekumpul masih mencoba untuk menahan terlebih dahulu Mungkinkah bakalan melakukan sudah terlihat headshot satu silahat baik ditukar yep uh yep sekumpul misalkan pep pep pepsi ngulur kayaknya iya kayaknya ngulur kelihatan tuh sudah terlihat oh my god sekumpul ini dua duel apa ya kalau bilang dua-duel laser waduh 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 hati-hati 43 sudah dimenangkan dan sekarang total kill didapatkan oleh sekumpul 10 sejauh ini dan dari tim pekebarak masih dipegang oleh empasis dengan total 8 kill dan pep sekarang sudah mengganti senjatanya sudah terlihat langsung saja ditembak dari arah sisi lain tentunya mungkin bakalan melakukan setup ke AK atau ke B dari tim The Prime nampaknya B nya bakalan mulai dihajar ada ekstrim dan langsung saya diberada namun masih didekoy-dekoy manja saja oleh seorang riks dan juga temannya yang berada di area JP dan berhasil juga ditumbangkan ada bom di sana masih bisa untuk melakukan duel dan ada satu pemain yaitu sing yang yang sudah terkena hit yang cukup lumayan deras ada siapa ini fax yap fax yap fax iya fax dong Yap ini yang njw bukan ini njw iya ini njw harusnya ah nah ini kalau gerak sedikit harusnya tenon kedengeran oke fax fax pad melawan pad masih cukup sabar satu pemainnya sudah terkena hit yang sangat-sangat deras itu sing satu kill bahkan singnya harus tumbang unknaun oke Mr. Pep yang masih menjaga midnya masih cukup sabar dia udah mengetahui posisi dan wow sangat baik sekali dua kill dapatkan oleh tim PG barak misalkan satu pemain saja dari seorang sekumpul masih bisa mendapatkan headshot dari seorang seorang sekumpul Apakah dia akan mendapatkan klats dari seorang sekumpul ada juan Mr. Pep Mr. Pep mulu ya pepskai kumpulnya langsung saya tumbang empat sama nggak apa-apa biar kayak Inggris-inggris gitu kan Iya Mr. Pep Mr. Pep kan MRH iya MRH itu bukan Mr. ke-mister pepsori pepsi Mr.H pepsi siap dan enggak kan enggak enggak ada-ada mungkin ada info-info lagi gitu enggak deh siap dan kita masih melihat setup dari tim the prime kemanakah dia dan satu bilang sangat baik sekarang dari seorang sing sudah mengganti senjatanya menggunakan OA tadi sempat berganti menggunakan pindad dan sekarang yang ganti lagi betul sekali dari bawah ditukar dengan sangat baik dua tukar dua bahkan sekumpul atau yuk sekumpul dan juga sing yang harus tumbang tadi Yap dan satu film sangat baik juga didapat mezo oleh rich mezo nya masih belum terlihat nih satu kill bahkan dapatkan juga oleh anak-anak ditukar kembali menyesuaikan seorang diri ada bom masih bisa dihindari nampaknya bom yang sangat baik lebar lagi bomnya masih ada dan lima HP tersisa oh oh pergerakan yang sangat baik nampaknya dari satu pemain YouTube vex atau njw mungkin ini kita akan lihat nggak bakalan ketahuan apakah posisinya dari seorang vex oh 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 sangat baik sekali vex satu melawan satu sekarang dengan rich menggunakan pindadnya dan finally sangat baik sekali dari seorang rich sungguh luar biasa sekali disini 5 4 skor selamat menikmati